Intro Untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LN Untuk melaporkan ibunya Suratnya tidak mungkin saya perlihatkan Tapi fotonya saya perlihatkan Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong Ini fotonya Ini ketika LN sedang menandatangani Ini LN sedang menandatangani surat Tanggal 13 September 2024 Terkait beberapa kronologi yang dialami Dan ingin melaporkan MM Terkait di dalamnya termasuk perundungan Eksploitasi dan penelantaran Kalau begini Apa mungkin Kita semua berpikir ini normal Tidak dong Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen Kalau mengatakan anak dibawa umur Kenapa anda ekspos itu? Ketika dijemput Silence saja dong Bawa Cewek Polisi Perwan Disitu kan kelihatan Dia sempat gak ada celana panjang Dipakai kan celana Betul? Digotong-gotong Didorong-dorong Divideokan Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia Anak dibawa umur? Siapa pelakunya? Maka orang-orang yang ikut Serta mengambil itu Kami minta untuk juga diperiksa Karena kalau caranya baik Dibujuk Mungkin beda ceritanya Tapi kalau diambil paksa begitu Artinya ada masalah Yang mencurigakan kami Sampai hari ini LM Dengan MM Belum pernah duduk bersama Bicara hati-hati Kalau begitu Bagaimana sikap kami? Berdasarkan keterangan ini Kami akan lanjutkan Saudara Bangkit Dan keluarga Pak Bajiri Untuk membawa ini Kepihak perwajib Apakah Baris Krim Atau Kolda Metro Untuk melaporkan Tiga koin tadi Yang terakhir Teman-teman semua Kalau persoalan ini Selalu disampaikan oleh Kuasa hukum Sudah dapat bukti Sudah dapat bukti Sudah dapat ini Sudah dapat itu Apa yang datang? Faktanya Saya datang tadi dengan penyidik Kami tanya Dan kami diskusi Apa kata penyidik? Bang Kami on the track Saya tanya Apakah Adinda ikut Membaca Melihat Youtube? Tidak Kami tidak mau Campur urusan itu Kami on the track Maka closing kami adalah Pemeriksaan terhadap Tiga Satu dari Kementerian PPA Yang kedua Pemeriksaan dari Saksi dari luar negeri Kami minta dilakukan Via Zoom atau via Daring Yang ketiga Gelar perkara khusus Ini yang bisa Membuka mata rantai Persoalan ini Agar benar-benar Komprehensif Dan Ingat Ini pembelajaran Bagi semua orang Jangan gara-gara Engkau Menganggap Kau ibunya Lalu kau bisa Atas nama anak Di bawah umur Melakukan sesuatu Yang berakibat Kepada orang lain Kami bisa katakan Bagaimana Membuktikan PISO Kalau ada rentang Waktu mereka Juni-Juli itu Tidak berhubungan Komunikasi Jangankan melakukan Sesuatu Hubungan badan Komunikasi saja tidak Ada rentang waktunya Siapa yang bisa Menjamin bahwa Anda yang sedang Berpacaran Di luar sana Anda berkomunikasi Dengan orang lain Atau tidak Karena Fadel Tidak tinggal dengan LM Karena Fadel Beda Jadi jangan Darah siapa Bekas dari Aborsi yang mana Kalau itu ada Tidak gampang Maka Kami lakukan Serangan balik ini Tapi tolonglah Anda gak usah Bicara yang lain NM Kau fokus Ke kasus ini Saya berdoa Mudah-mudahan Umrohnya Mabururoh Dan berubah Caranya Menghadapi masalah ini Saya kira itu dari kami Cukup Satu dua pertanyaan Terima kasih telah menonton